Nah, tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda Ni. Untuk reaksinya bisa kita tuliskan, pertama-tama adalah pengurayan CuSO4 menjadi ion-ionnya. Yang terjadi secara bolak-balik ya, reaksinya bolak-balik menjadi Cu2 plus SO4 2 min. Oke, nah menurut aturan elektrolisis, jika elektroda yang digunakan non-inert, maka elektrodanya sendiri yang akan dioksidasi. Ya, Ni adalah unsur yang non-inert, sehingga yang akan mengalami oksidasi adalah Ni. Maka, pada reaksinya Ni akan bersifat sebagai anoda, dan Cu akan bersifat sebagai katoda. Bisa kita tuliskan bahwa akan menjadi seperti ini, katoda itu dari Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, Cu di sini mengalami reduksi, sehingga yang bersifat sebagai katoda, sebagai anodanya yang akan beroksidasi. Sehingga di sini bisa kita tuliskan Ni dari elektrodanya menjadi Ni2 plus 2 elektron. Jadi, berikut adalah reaksi dari larutan CuSO4 dengan elektroda Ni. Di sini 2 elektron sama, 2 elektron sama, sebelah kiri dan kanan bisa kita coret. Sehingga reaksinya menjadi Cu2 plus, ditambah dengan Ni, yang sebelah kiri, menjadi hasilnya yaitu Cu plus Ni2 plus. Sehingga, jika kita tuliskan diagram self-volta-nya menjadi anoda yang kita tuliskan pertama. Ya, kemudian Ni2 plus, ditambah dengan di sini adalah Cu2 plus dan Cu. Terima kasih telah menonton!